selamat menikmati usai sudah di hari ini Lesti dan Bilar menggelar prosesi lamaran sama mereka adalah sepasang secuali yang sudah tunangan tinggal menunggu waktu saja mereka berdua akan segera menggelar akad nikah yakni mengesahkan hubungan mereka di depan penghulu nantinya namun ada satu hal yang cukup menarik bagi kita sekalian dan membuat para Leslie Lover semua penasaran yakni seserahan Rizky Bilar yang dibilang miliaran rupiah bagaimanakah dan seperti apakah yang namanya seserahan Rizky Bilar untuk kekasihnya tersebut lihat saja guys dari penampakannya sandalnya saja diberikan oleh Rizky Bilar kepada Leslie dengan brand-brand ternama ya tak hanya sepatu sandal tetapi beberapa kelengkapan lainnya yakni mulai dari tas hingga hal-hal lain semuanya bermerek bukan kaleng-kaleng tentunya kalian bisa menilai sendiri betapa mehongnya betapa besarnya budget yang dikelalkan oleh Rizky Bilar untuk pujaan hatinya tersebut ya kita bisa juga melihat yang namanya ya sederetan seserahan yang notabene adalah barang-barang branded yang itu hanya dispesialkan dipersembahkan oleh Rizky Bilar untuk kekasihnya Lesti Kejora tentu kalian yang sedari tadi penasaran kini sudah tahu beberapa hal yang menyangkut seserahan Rizky Bilar yang meraguh kocek dalam-dalam tentu hal tersebut lain dari perhiasan dan Mas UBS yang diberikan oleh Rizky Bilar serta berbagai uang tunai tentunya hal tersebut menunjukkan betapa sayangnya Rizky Bilar pada Lesti Kejora dan apa yang disangkakan yang disebut oleh Rizky Bilar bahwa tak mudah untuk meminang putri seseorang langsung menghalalkan putri seseorang nyatanya ia jawab sudah ternyata Rizky Bilar selama ini telah menyisihkan penghasilannya untuk memberikan hal yang spesial di momen pelamaran apalagi desas disus kabar bahwa mahar yang disiapkan oleh Rizky Bilar untuk Lesti tak main main bikin Irfan Hakim saja jadi gedeg dan terkejut mendengar apa yang telah disampaikan oleh Lesti bahwa mahar tersebut nyatanya miliaran rupiah malah ada yang menyebut hingga puluhan miliar dan dari vlog Irfan Hakim juga kemudian Irkan bertanya menanyakan secara langsung kepada Rizky Bilar tentang mahar itu dan Rizky Bilar mengiyakan apa yang dipertanyakan oleh Irkan Hakim bahwa dia tak main main untuk meminang kekasihnya itu tentu saja kita merasa bahagia dan berbangga bisa menyaksikan secara langsung dari awal hingga hari ini pas prosesi lamaran itu digelar membuat kita semua pada cute pada senang melihat kebersamaan keromantisan kekompakan Lesti dan Bilar apalagi seserahannya yang notabene miliaran rupiah lalu kira-kira bagaimana terkait hal ini jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati